bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi mahasiswa sekalian hari ini akan kita coba berdiskusi yang merupakan pendahuluan dari mata kuliah bioetik hewan dimana kita akan melihat dari sisi science bagaimana animal ethics di dalam pengmanfaatan hewan di dalam riset ataupun di dalam pendidikan animal testing yang biasa juga kita sebut sebagai hewan percobaan atau hewan lab atau juga in vivo hewan yang dimanfaatkan di dalam penelitian in vivo pada industri farmasi ataupun biomedis ini merupakan non-human animals jadi merupakan hewan yang dimanfaatkan di dalam research atau experimental untuk melihat atau membandingkan berbagai aspek ya baik dari biologi ekologi ataupun fisiologi bahkan perilaku ya yang bisa mewakili manusia gitu ya dan ini tidak bisa kita menggunakan hewan sebagai uji pendahuluan terutama untuk kaitannya dengan biomedis ataupun farmasi karena kita tidak mungkin langsung secara langsung menggunakan obat yang baru ditemukan pada manusia ya jadi kita gunakan hewan sebagai uji pendahuluan atau pre-medical testing uji praklinik dan tentunya ini jelas sekali hewan-hewan yang dimanfaatkan di dalam penelitian atau yang digunakan di dalam pendidikan dan research ya utamanya itu akan berada pada kondisi yang berbeda dengan lingkungan alamiahnya jelas ya contohnya saja mencit lingkungan alamiahnya adalah kotor bau gitu ya di tempat sampah di lingkungan-lingkungan yang kelembapannya sangat tinggi tapi kemudian dibawa ke lab maka dia harus dikondisikan sedemikian hingga sehingga tujuan pemeliharaan itu tidak akan membuat hasil uji lab ya atau hasil research menjadi bias ya maka ditempatkanlah dalam kandang yang bersih dengan sanitasi yang baik ya tidak memungkinkan terjadinya kontaminasi dari berbagai bakteri ataupun mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit sehingga hewan tersebut akan memberikan efek hanya akan memberikan efek atau memberikan respon hanya terhadap perlakuan yang diberikan di dalam penelitian ya jadi otomatis hewan-hewan yang digunakan di dalam research itu dikondisikan sedemikian hingga berbeda dari lingkungan aslinya lingkungan alamiahnya primata contohnya primata ya kalau kita meneliti obat ya tingkat terakhir yang digunakan adalah hewan primata misalnya nah primata tidak ditempatkan tidak di pohon yang besar tidak tetapi ditempatkan di kandang-kandang research ya individual nah otomatis ini merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan apakah gitu ya apakah hewan tersebut mengalami depresi stress ya sehingga stress itu sendiri akan bisa mengakibatkan gangguan dari parameter-parameter fisiologi gitu ya sehingga ini menjadi suatu concern yang cukup apa ya cukup menarik untuk dikaji ya bagaimana sih sebenarnya batasan etik pada saat kita menggunakan hewan sebagai hewan riset ya hewan riset yang biasa digunakan baik peneliti di laboratorium ataupun di lingkungan eksitu ya kalau di laboratorium biasanya hewan-hewan kecil ya ataupun ruminansia kecil seperti tikus kelinci ya anjing kucing rusah ya kemudian sapi kambing kerbau domba itu beberapa jenis hewan yang biasa dijadikan objek riset ya untuk tujuan-tujuan tertentu apakah penemuan obat baru pengembangan peternakan atau untuk studi biologi studi teratologi dari obat atau studi biokimia ataupun biomolekuler ya maka ya oleh karena itu di dalam pemanfaatan hewan di kegiatan penelitian ya itu ditujukan ya ditujukan dan harus difokuskan untuk pengetahuan yang mendasar ya atau pada riset-riset terapan ya seperti obat atau misalnya teknik bedah ya bagaimana sih teknik bedah kita gak mungkin praktek langsung pada manusia kita gunakan dulu bagaimana teknik pada kulit hewan ya teknik bedah kemudian juga penelitian hewan difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan misalnya penemuan obat dari satu penyakit tertentu gitu ya sekarang nih lagi masa covid coba dilihat dulu ketika kita sudah berhasil mengisolasi virus covid dari manusia ya nah virus covid itu kemudian dicari antibody-nya ya diambil antibody-nya dilakukan dulu uji praklinis ya jadi pada saat kita ingin membuat obat untuk manusia ada dua tahap uji ya ada uji praklinis dan uji klinis sebelum memasuki uji praklinis harus ada uji in vitro ya jadi secara jaringan nanti akan saya gambarkan seperti apa uji in vitro ya jadi harus ada in vitro dimana tidak menggunakan hewan hidup ya ketika lulus uji in vitro baru boleh uji praklinis praklinis pun tidak bisa langsung pada primata mulai dari hewan yang paling kecil misalnya pada mencit pada tikus atau misalnya pada rodensia ketika berhasil ya tingkat keberhasilan obat atau tingkat efektivitas obat terhadap virus covid itu di atas 80 atau 90 persen maka meningkat ke hewan yang lebih tinggi contohnya pada anji pada kucing ya kalau berhasil lagi baru dilakukan penelitian pada tingkat lebih lanjut yaitu pada non-human primates ya jadi pada bangsa primata ya primata diberikan vaksin ya kemudian dilihat bagaimana titer antibody setelah lulus uji praklinis pada hewan ya uji praklinis pada hewan maka barulah dilakukan uji klinis nah ini yang sedang selalu diributkan ya apakah vaksin itu aman untuk manusia tentu saja harus lolos uji klinis nah uji klinis pun tidak hanya sekali ada uji klinis satu uji klinis dua uji klinis tiga ya jadi uji klinis satu misalnya sekian ratus sampel manusia dinyatakan berhasil setelah uji klinis satu berhasil maka harus diuji klinis pada sekian ribu manusia ya uji klinis satu dua tiga baru setelah dinyatakan lolos semua aspek ujinya di atas 80% atau 90% menjelang 100% gitu ya atau mendekat di 100% maka obat itu baru boleh diproduksi secara massal bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas dan fungsi gitu ya oke jadi panjang gitu tahapan oleh karena itu memang kita tidak bisa menafikan pemanfaatan hewan di dalam riset gitu ya oke nah sementara di dalam pendidikan khususnya biologi anda sudah tahu dan mengalami saat SMP sudah mulai bedah-bedah ya hewan apa yang sudah anda lakukan pembedahan untuk apa untuk mengetahui struktur anatomi bagaimana sih jantung katak bagaimana sih sistem pencernaan pada ikan ya kan anda melakukan pembedahan otomatis apa mengorbankan hewan nah apakah ada gitu ya pada saat anda sedang melakukan percobaan ya praktikum gitu ya praktikum biologi dari SMP SMA sampai kemarin di biologi umum gitu apakah dosen yang bersangkutan menjelaskan bagaimana sih etiknya mematikan hewan sehingga pada saat anda dari hewan hidup menjelang mati dan kemudian dilakukan pembedahan hewan itu tidak merasakan penderitaan gitu ya tetap merasakan kebahagiaan walaupun dibunuh disacrifice gitu ya nah ini harus ada kaedah etik yang mengatur gitu ya sehingga hewan-hewan yang dimanfaatkan tersebut tetap secara etik legal ya baik etik terhadap hewan itu sendiri maupun etik yang disepakati bersama baik hewan itu memang diciptakan untuk manusia oleh Tuhan sehingga pemanfaatan hewan apakah itu sebagai pangan ataupun sebagai hewan kesayangan ataupun hewan di dalam pendidikan itu pasti akan menghantarkan hewan pada kematian ya nah disini ada data bahwa tingkat kematian hewan itu mayoritas di atas 94% adalah untuk memenuhi kebutuhan protein hewani pada manusia ya jadi semua 94% hewan disembeli ayam sekian sekian juta ayam per ekor sekian juta ekor per hari ayam dipotong untuk bisa dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan daging ayam yang dibutuhkan oleh manusia daging sapi kambing kerbau domba untuk tukang sate itu dikonsumsi oleh manusia kemudian 4% kematian hewan disebabkan oleh kecelakaan apakah kecelakaan di jalanan atau kecelakaan di jalan di hutan dia disebabkan oleh kecelakaan kemudian oleh perburuan ternyata kematian hewan yang disebabkan oleh perburuan baik legal ataupun ilegal itu hanya sekitar 2% kemudian research anda bayangkan satu peneliti saja bisa contohnya buatin buatin hampir setiap tahun selama 10 tahun itu melakukan research dan researchnya buatin pasti selalu in vivo karena buatin dokter hewan untuk satu tahun research research menggunakan hewan itu minimalnya adalah sekitar 20-30 ekor dan pasti mati dan pasti akan dimatikan nah satu peneliti sekarang yang menggunakan hewan untuk research kan tidak cuma buatin di dunia ini banyak sekali itu pun hanya sekitar 0,3% kematian hewan yang disebabkan pemanfaatannya untuk penelitian kemudian dibunuh dibunuh atau di etanasi karena satu dua kasus penyakit yang menyebabkan penelitian hewan yang sangat besar beberapa hewan dipaksa dipaksa dibunuh dengan sangat terpaksa dibunuh itu hanya sekitar 0,3% artinya dominansi ini masih untuk memenuhi kebutuhan pangan atau konsumsi protein hewani pada manusia 2 miliar 3 miliar manusia yang ada di muka bumi ini makan proteinnya masih dominansinya adalah protein hewani nah tadi yang sekitar 0,3% hewan yang mati disebabkan oleh penelitian ini bisa kita lihat datanya di WHO itu pada tahun 2017 57% 57% diantaranya adalah hewan risetnya berupa roden apakah mencit tikus kelinci marmut atau hamster yang kedua adalah ikan penelitian menggunakan bangsa ikan kemudian ada reptil dan amphibie kemudian burung mamalia kecil mamalia besar kemudian ikan laut di laut dan bangsa ungas dan terakhir adalah primata jadi utamanya menggunakan masih bangsa roden untuk memproduksi serum misalnya kita masih menggunakan darah dari bangsa rabbit pada kelinci kenapa kelinci itu memiliki serum yang protein serum yang cukup memiliki kemiripan protein serum yang cukup tinggi pada manusia sehingga biasanya serum pada kelinci dan yang kedua pada kuda itu biasa digunakan untuk mengkoleksi atau memproduksi antibody yang nantinya digunakan untuk pengobatan pada manusia nah beberapa tahun terakhir ini berpikir menge-replace wah lama-lama kalau misalnya digunakannya bangsa roden suatu saat tidak menutup kemungkinan mencit hilang gitu punah gitu ya karena apa perkembang biakan mencit sudah tidak sejalan dengan pemanfaatan mencit sederhananya saja tahun-tahun terakhir ini lima tahun terakhirlah kita mulai agak kesulitan untuk memperoleh hewan jadi ketika masa-masa penelitian itu untuk mencari mencit dengan strain tertentu dengan bobot badan tertentu yang sesuai dengan klasifikasi riset peneliti itu sudah sulit kita sulit sekali saya terakhir dapat di Jakarta sudah tidak ada di Bandung juga tidak ada saya harus beli ke UGM sehingga si mencit tadi yang saya beli saya pesan itu dihantarnya lewat kereta itu 80 ekor mencit saya pakai untuk penelitian dermatitis dan rinitis alergi sebagai hewan model kemudian mulailah terpikir hewan apa yang bisa mereplace mencit sehingga suatu saat tetapi memiliki parameter yang cukup baik menggantikan mencit lima tahun terakhir ini mulai dikembangkan adalah dengan zebra zebrafish teman-teman di fakultas farmasi sudah mereplace sudah mengganti mencit untuk penelitian penyakit-penyakit seperti diabetes penyakit jantung dan sirkulasi stroke penyakit hipertensi penyakit kolesterol itu sudah menggunakan zebrafish yang dikembangkan hewan modelnya sekarang zebrafish ternyata respon fisiologi dari zebrafish terhadap perkembangan penyakit diabetes jantung dan pembulu darah itu mirip sekali dengan manusia dan secara etik untuk hewan ikan itu masih belum ada aturan jadi ikan tidak termasuk ke dalam hewan yang wajib disertai atau perlu disupervisi kelayakan etiknya tapi kalau mencit harus jadi ikan tidak termasuk jadi artinya kita masih bebas saja mengeksploitasi ikan ikannya apapun jenisnya tentu bukan ikan paus juga disini ya karena penghandlenya juga susah ikan-ikan yang memungkinkan menjadi model dari penyakit manusia itu ternyata cukup berpotensi untuk dikembangkan kalau primata jelas sudah ada pembatasan karena sudah ada undang-undangnya di Indonesia ataupun secara internasional untuk pemanfaatan dan pembatasan penggunaan bangsa primata di dalam industri atau penelitian biomedis ini seperti yang saya katakan masih sekitar 90% didominasi oleh mencit dan tikus kemudian sekarang sudah mulai ada aktif dimanfaatkan ikannya sebagai pengganti dari mencit serta primata ini juga sama jadi dari video tadi coba kita berpikir dari sekian ratus hewan yang sudah dikorbankan bisa dikatakan demikian kira-kira benefit apa yang bisa diperoleh untuk pengorbanan sekian juta hewan sekian juta hewan per tahun dikorbankan untuk riset sederhananya begini Anda bertanya pada diri Anda dari mulai SMP sampai SMA saja atau sampai kemarin biologi umum sudah berapa banyak hewan yang sudah Anda bunuh kemudian apa benefitnya apa manfaatnya apakah bagi kemajuan ilmu pengetahuan atau minimal bagi pemahaman Anda Anda benar-benar paham struktur hewan dengan sangat baik setelah membunuh satu ekor hewan nah ini kemudian menjadi tanggung jawab kita secara pribadi ataupun secara institusi what is the benefit when you kill the animals kemudian kita berpikir ulang ketika memang benefitnya tidak begitu terasa atau bahkan dipertanyakan adakah regulasi yang mengatur atau membatasi atau paling tidak membuat setiap peneliti akan berulang kali berpikir pada saat dia akan memanfaatkan hewan sebagai objek penelitiannya karena apa akan dituntut pertanggung jawaban jadi harus sampai mana risetnya sehingga menjadi sepadan dengan apa yang dikorbankan oleh hewan-hewan di dalam penelitiannya itu yang kemudian menjadi diskusi kita bersama satu semester ke depan ini yang capupan dari bioetik adalah seperti itu kemudian pemanfaatan hewan selain sebagai hewan riset juga hewan itu juga di apa ya ada beberapa metode selain sebagai hewan riset juga sebagai hewan-hewan yang di konservasi atau dijaga ke apa jumlahnya di dalam lembaga-lembaga konservasi nah sekarang kita lihat contohnya Pantera Tigris Harimau Sumatera berapa banyak dana pemerintah atau dana negara yang dikeluarkan baik apakah untuk lembaga-lembaga konservasi yang swasta ataupun individual untuk menunjang baik konservasi insitu ataupun eksitu untuk mempertahankan populasi Harimau Sumatera yang menjadi kekayaan fauna yang dimiliki Indonesia tapi apakah value tadi yang dikeluarkan oleh pemerintah sepadan dengan atau bisa dikatakan berhasil sementara setiap tahun terjadi penurunan jumlah populasi dari Pantera Tigris nah ini kemudian jadi pertanyaan apakah benar-benar bahwa di lembaga konservasi itu berhasil mempertahankan atau mengkonservasi satwa-satwa yang ada di sana ini kemudian harus menjadi bahan evaluasi bersama dan BKSDA bersama dengan apa tim lembaga etik Indonesia itu mengevaluasi kerja dari lembaga-lembaga konservasi belum lama ini ada temuan lembaga satu taman apa taman hewan lembaga konservasi eksitu di kota besar di daerah Jawa itu ada temuan hewan-hewan yang dipelihara di sana mengalami starvation mengalami kematian mengalami kelaparan kita bisa lihat dan sama-sama kita diskusikan seperti apa pendapat Anda melihat video berikut ini nanti setelah video saya rasa kita akan lanjutkan diskusi di grup terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati